Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya masih membahas tentang KKN DR 2020 IIN Pekalongan nah di video kali ini sayang sekali kita harus berpisah untuk pembahasan tentang KKN DR mana KKN DR yang saya ambil di di tahun ini yang membahas tentang pengajian pengajian yang saya ambil yaitu optimalisasi pengajian menjelang berbuka puasa di RUI 16 Kuran Kedunguni timur sudah saya lakukan diantaranya satu wawancara kepada pihak ketiga pihak yaitu dari takmir masjid kemudian dari pihak pencerama ataupun daidai yang biasa mengisi biasa mengisi pengajiannya kemudian dari pihak warga kemudian dari situlah saya menyimpulkan semua menyimpulkan semua dari apa yang telah dipaparkan oleh para narasumber kemudian eh saya juga sudah menyertai dengan solusi yang telah dibuat yaitu dengan menampilkan kultum ramadhan yang dimana saya sendiri juga sebagai tim ikut juga sebagai ikut juga sebagai tim kreatif di pemuda Mamadiya Kedunguni yaitu menghadirkan beberapa tiga ataupun empat kultum ramadhan sebagai pengganti pengajian menjelang berbuka puasa di RUI 16 Kuran Kedunguni timur nah di kali di video kali ini mungkin saya dalam memberikan konten tentang terkait ke KNDR entah itu dari perilakunya maupun isi konten yang kurang menarik ataupun ada beberapa kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih juga kepada pihak LP2M atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Pekalungan kemudian terima kasih juga kepada teman-teman komunikasi dan penyarang Islam teman-teman kelompok 38 KKNDR terima kasih juga kepada Bapak Iwan Zainer Fuad selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 38 juga terima kasih terima kasih juga kepada teman-teman teman-teman saya kelompok kelompok 38 dan terima kasih juga kepada seluruh orang-orang yang telah membantu dalam melaksanaan KKNDR ini yang tidak bisa saya sebutkan semuanya untuk video kali ini saya sudah selesai sudah menyelesaikan KKNDR 2020 nah untuk berikutnya sebentar lagi kita akan memasuki bulan syawal bulan syawal 1441 Hijriah nah sebelum memasuki bulan syawal ini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama bulan ramadhan maupun selama satu tahun ini banyak kesalahan tentang dari itu perkataan perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan secara sangat yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nah terkait pelaksanaan Ibu Fitri baik Ibu Fitrinya maupun pelaksanaan kegiatan kebudayaan seperti silaturahim kepada para tetangga juga para kepada keluarga mohon untuk bantuannya karena tim di saat ini sudah mulai mengalami kelahan maka agar itu saya pribadi mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu tetap stay di rumah tetap di rumah saja selat juga di rumah kemudian silaturahim juga di rumah via online maupun via telepon biasa kemudian juga terkait solat Ibu Fitri pelaksanaan tata caranya Kementerian Agama juga sudah memposting lewat akun Instagram milik Kementerian Agama itu terdapat beberapa tahapan nah maka dari itu yuk kita selesaikan bersama-sama pandemi COVID-19 ini dengan cara tetap stay di rumah jangan keluar kemana-mana kalau tidak penting kalaupun keluar itu dalam mendesak maupun dalam kepentingan yang sangat hebat maka tetaplah pakai masker kemudian selalu sebelum keluar rumah menggunakan hand sanitizer kemudian setelah sampai ke tempat tujuan kita selalu bercuci tangan dengan fisik sesuai dengan kokoh kesehatan Nah itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!